Saya ke Bang Rai, Bang Rai dengan adanya RK Suswono dan ini tentu mengejutkan kita juga begitu ya nama Suswono belum pernah muncul di survei sebelumnya. Nah kenapa Suswono ini sebetulnya bisa menjadi titik temu antara sekian banyak parpol yang bergabung dalam Kim Plus? Ya ini menarik karena nama Suswono dengan sekaligus menghilangkan apa namanya nama Kaisang. Karena selama ini kan yang terdengar itu RK dipasangkan dengan Kaisang kan? Dan Kaisang entah siapa yang memasang tiba ketika RK misalnya mengatakan saya siap ke Jakarta hari yang sama kayaknya sorenya gitu bermunculan tuh sepanduk yang mendukung Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta gitu. Ya oleh karena itu banyak orang berpendapat Kaisang adalah calon yang akan dipasangkan dengan RK sampai kemudian Ketua Umum Golkar saat itu Pak Erlangga Hartarto menyebut inisial S gitu. Nah orang mungkin banyak orang masih tetap tidak menduga bahwa S itu akan merujuk ke Suswono gitu ya. Sang Pisang juga bisa sih? Makanya masih tetap ada keyakinan bahwa itu adalah Kaisang gitu ya. Sampai kemudian dalam bacaan saya ya dalam kronologi yang saya lihat gitu Pak Zulhas juga mengatakan yang sama. Tapi bahkan Pak Zulhas mengatakan kalau Pansi pinginnya apa Kaisang itu di Jawa Tengah aja gitu kira-kira ya. Tapi di Jakarta juga boleh gitu ya kan. Nah itu mulai makin menguat ini S ini siapa? Dan setelah itu Pak Erlangga menyertakan mundur dari Jabatan Ketua Umum. Nah apakah ada hubungannya dengan S atau tidak kita nggak tahu gitu. Sampai kemudian ya hari ini kita lihat udah dilantik atau dideliasmikan udah diklarasikan apa namanya Rituan Kamil dengan Suswono gitu. Nah pertanyaannya seperti yang Anda tanyakan tadi ke Bum Riza, kenapa Suswono gitu? Karena menurut saya itu cara yang paling ampuh mengikat PKS gitu. Karena PKS itu kan seperti berulang kali mereka ingat sampaikan kepada publik. Target mereka itu posisi minimal wakil. Itulah yang membuat mereka misalnya tidak bisa berbeda dengan Anies karena Anies katanya belum jua. Ya menyampaikan secara tegas dukungannya kepada Sohibul Iman gitu ya. Ya tentu di samping tengkat waktu yang 90 hari itu yang tidak bisa menggait dukungan dari parpol politik yang lain. Itu sih menurut saya alasan yang terlalu mengadada karena saat itu PKB udah menyatakan dukungan ke Anies. Nasdem juga udah mengatakan dukungan. Tapi menurut saya alasan yang utama itu adalah posisi nomor dua. Nah posisi nomor dua itu diberikan oleh Kim. Nah kenapa Kim mau melakukannya itu? Itu menurut saya pertimbangannya saya dua. Pertama adalah memang yang paling penting digaiti itu PKS gitu. Kalau PKSnya masuk ke koalisi Kim setengah dari kekuatan di luar itu mungkin udah bisa ditarik masuk ke lingkungan Kim gitu ya. Nah yang kedua adalah kalau skenario keduanya. Kalau PKS saja yang ditarik kan masih ada Nasdem, masih ada PKB yang bisa mengusung Anies Baswedan. Anies juga sebisa mungkin jangan dilibatkan. Sebab selama faktor Anies berada di luar, bersaing dengan RK, kesulitan ini sebesar apapun ini koalisi partai akan kesulitan beradu dengan Anies Baswedan gitu ya. Nah oleh karena itu tarik semuanya masuk ke dalam supaya PKS nggak pergi, berikan posisi wakil gitu. Nah yang menarik itu adalah kemana kaisangnya gitu. Nah itu nanti Bum Riza yang bisa jawab. Oke kemana kaisangnya? Nanti apakah benar di Jawa Tengah atau tidak gitu ya nanti kita kesana. Tapi ini soal Pilkada Jakarta yang kita bahas bahwa berkaitan dengan calon independen yang diduga melakukan pencatutan KTP yang saat ini sedang dilakukan rapat plenuh oleh KPU. Kita simak perhatian berikut ini. Rapat yang sudah berjalan ini berarti masih belum bisa memutuskan ya? Apakah pasangan Dharma ini ditetapkan atau belum? Rapat plenuh ini diskursi, masih berjalan. Masih berjalan. Karena dari pihak Dharma kan mengatakan sudah di atas 600 ribu meskipun apa yang sudah terverifikasi dan itu sudah cukup untuk... Kita tunggu saja dulu. Kita tunggu ini kan rapat di break sampai dengan pukul 11. Kita membuka diri, poinnya itu. Membuka diri kepada masyarakat DKI untuk kalau menyampaikan nama-nama yang mungkin diduga tersantum dalam dukungan. Tapi kok kalau masih belum selesai sampai sekarang? Itu kita lihat saja nanti. Oke, jadi rapat plenuhnya masih diskurs dan masih membuka ruang kesempatan bagi masyarakat DKI Jakarta untuk bisa melaporkan begitu ya? Per jam berapa tadi itu? Kenapa? Itu per jam berapa? Per jam berapa? Baru saja. Baru saja. Ini baru kita tayangkan. Jadi masih berlangsung di sana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.